Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Pada asal jamah salat subuh Rahimakumullah Berarti biasa mari kita awali pengajian ini Dengan basmata Bismillahirrahmanirrahim Qalamualik wa rahmatullahi wa ta'ala wa nabah nabihi Buhlubi bintarul aminah ya rabbal alamin Qalasadiyu innan malikah rahiyyana ka'ana minal amal yukati Wa qajun karudhari biarlikum usrah dunamayri Sejarawan bernama As-Sati menyebutkan Annal malikah rahiyyana bahwa raja rahiyyana mesir Ka'ana minal amalika Dia termasuk bagian dari golongan Orang-orang raksasa yang tangguh Wa qajun faradha yamlikum israh dunamayri Dia menjadi raja mesir yang tidak ada tandingannya pada zaman itu Wa qanalah hu'aduhun biar di yaman Dia punya musuh Peguyutan raja yang ada di yaman Wa ba'ata dalikal aduwa Dalikal adu ila sakil malikil le Kemudian raja yaman yang menjadi saingan itu Mengutus kepada raja rahiyyana mesir tadi itu Wa ila tabdafihi Dan kemudian dia bilang kepada tukang masaknya Saman kotilan Jadi Raja rahiyyana zaman Nabi Yusuf itu Itu raja mesir yang golongan amalika Orang Arab menyebut amalika itu Raja diktator orangnya kuat Orangnya besar Yang dulu ada kaum hat Yang tingginya 60 meter itu ya Jadi memang orang besar Kuat Raja yang sangat kuat Dan diktator Jadi tidak ada yang nandingi Karena saat itu ada tandingan kuatnya Raja yaman Ya karena kalau kita cerita negara Arab Yang paling tua itu yaman Jadi sejarah Arab itu Yang paling tua itu yaman sebenarnya Baru sampai ke Arab Mesir dan yang lain-lain Nah itu Karena ada saingan dari raja yaman Lalu raja yaman ini Mencoba untuk melakukan satu Ancaman pembunuhan lah bahasa kita Nah ini Dia menggunakan siasat raja yamannya Disini dia mengutus Kepada raja mesir itu Dengan isi suratnya Dulukan pakai surat ya Isinya ditujukan kepada Tukang masaknya Raja loyan Dia bilang Tukang masak Kamu kan tukang masak Masaknya raja mesir Raja royan Ya kalau kamu mau masak Campuri dengan racun ini Ya nanti kamu dapat imbalan besar Kemudian dia juga kirim surat kepada Tukang minumnya raja royan Kalau tadi mau tukang masak makanan Ini minumannya Supaya minumannya diisi dengan racun Agar raja royan mati Itu strategi raja yaman tadi Jadi kalau zaman sekarang ada begitu itu Tidak aneh ya Pak Untuk menghabisi lawan Kadang-kadang dengan strategi Lewat minuman Dengan strategi lewat makanan Namanya bitona Kalau dia nyuruh tukang masak Kan berarti orang dalam Ya Biasanya Kalau ada orang kuat Itu dihancurkan lewat dalam Ini lewat dalamnya Tukang masak makanan Dengan tukang masak minuman Supaya dikasih racun Kalau mau Nanti dikasih hadiah besar Jadi mirip kayak kemarin Yang orang-orang bunuh Mantan Presiden Korea Presiden Korea Presiden apa siapa itu Yang rametan berapa itu Orang ciumas Nah si Aisah Aisah itu kan Mantan perdana menteri Korea Yang dibunuh di Singapura Kasih apa Kasih racun itu ya Jadi zaman Dari zaman ke zaman Peristiwa begitu Ternyata ada Ya kan Kalau orang sekuat Ternyata ada yang di Korea Cuman diracuni Sama orang kerja Dari ciumas ke Singapura Ya kan Itu karena disuruh kan Dapat hadiah Nah ini Kemudian apa disini Kalimat berikutnya Kalau nanti kamu bisa Meracuni itu Sampai ke rohian mati Ya falakuma Indi ma'lum katir Kalian dapat Harta banyak Dari saya Kata raja Ya Itu Ya maka semangat lah Dua orang ini Tukang masak Makanan dengan Tukang masak Minuman Semangat Untuk melakukan itu Karena demi Imbalan yang Dijanjikan itu Ya karena ini Dua orang Tukang masak Dengan tukang minum Akhirnya dia Dua orang ini juga Berseteru Lomba Ya siapa yang duluan Bisa bunuh Itu kan Siapa nanti yang duluan Dapat hadiah Nah akhirnya Dua orang ini juga Bersaing Cuman yang tukang minumnya Dia muslim Percaya dengan Yusuf Tetapi yang satunya Yang tukang masaknya itu Justru Tidak beriman Jadi beda Lantar belakangnya Nah disini Begitu Dia datang ke raja Bahasanya kan Macem-macem Karena dia Berseteru kan Itu itu Ya yang satu Ngomong Yang tukang masak Makanan Dia bilang Raja hati-hati Yang tukang Masak itu Akan Meracuni Raja Ngomong itu Yang satu Yang tukang Masak Minuman Juga ngomong Ke raja-raja Hati-hati Yang tukang Masak itu Mau Meracuni Anda Ya Saingan kan Ini dua orang Berlomba Saingan Tukang masak Makanan Dengan masak Akhir Sama-sama Mengubarkan Isu Yang sifatnya Menghasut Raja Mau diracuni Kasut Tukang minuman Begitu Mau meracuni Lawannya Yang lawannya Juga sama Dari situ Justru Malah sebaliknya Fala Madakhorna Nah ketika Dia masuk Ke sang raja Tadi Ngomong Begitu Ya rajanya Akhirnya Ngambil Tindakan Dua-duanya Ditangkep Ya Wah ini berarti Dua-duanya Enggak beres Yang saat Tukang masak Ngomong Hati-hati Tukang minum Nanti Meracunin Ya apa yang Tukang minum Hati-hati Nanti Masakannya Ada racunnya Berarti Dua-duanya Dinilai Sama salahnya Ya Akhirnya Dua-duanya Ditangkep Sama raja Ya bukan Malah dibenarkan Malah ditangkep Dua-duanya Begitu Ditangkep Langsung Dipenjarakan Disini Wah Wadakhoras Sijna Dimasukkan Kedalam Tanah Jadi Bukan malah Beres Malah dua-duanya Ditangkep Sama raja Karena dua-duanya Berarti Ancaman Gitu kan Tadi ngomong Ngomong Berarti Dua-duanya Beres Dua-duanya Dalam ancaman Udah Ditangkep Aja Ya Karena Kalian Adalah Kho Inatani Kedua Kedua Adalah Tukang Hianat Ya Setelah Yusuf Yusuf Itu bukan Bukan langsung Bukan langsung Ketemu Beberapa hari Ketemu Kemudian Dia bilang Saya Semalem Mimpi Yusuf Semalem Saya Mimpi Yaitu Yaitu Kepada Yusuf Dan Itu Saya Berkali Seolah-olah Dua-olah Iman Kepada Yusuf Wakana Tombah Kaliban Sedangkan Tukang Masaknya Sebenarnya Tidak Mimpi Dia Bohong Wakana Kafiron Dia adalah Kafir Bukan Muslim Mustazian Yusuf Dalam Rangka Menertawakan Dan Ngejek Yusuf Fakol Alah Yusuf Kemudian Yusuf Bilang Kepada Keduanya Hai Sahabat Di penjara Yang Salah Satu Tadi Ngimpi Meres Dan Meres Anggur Kasihkan Raja Nanti Anda Akan Bebas Kembali Menjadi Pelayan Raja Lagi Menjadi Tukang Minum Lagi Ya Sedangkan Yang Satu Ngimpi Tadi Ya Bapak Tunggu Lihat Tunggu Bikin Roti Tunggu Rotinya Dipanggul Di atas Kepala Dipatokin Burung Nanti Dia bilang Itu Impian Nanti Kamu Akan Keluar Dari Penjara Kemudian Kamu Disalip Sama Raja Kemudian Kepalamu Disalip Dipatokin Sama Burung Ya Begitu Dijawab Begitu Sama Yusuf Dia bilang Enggak Saya Pura-pura Ngimpi Jadi Bidah Dia bohong Enggak Ngimpi Ngomong Ngimpi Begitu Dijawab Begitu Dia Enggak Saya Enggak Ngimpi Takut Disalip Kemudian Dipatokin Kepalanya Oleh Burung Dia bilang Enggak Ngimpi Saya Bohong Kata Dia Tapi Tetap Aja Kata Yusuf Karena Ucapan Sudah Terjadi Berarti Anda Tetap Akan Keluar Disalip Dan Dipatoki Oleh Burung Kepala Itu Fakala Yusuf Kondol Amr Keputusan Sudah Diambil Aladita Stafdiani Yang Kalian Berdua Sudah Pernah Nanya Kepada Saya Benar Begitu Tiga Hari Berikutnya Setelah Ngimpi Itu Sang Raja Nyuruh Mengluarkan Tukang Masak Falam Ma Ukrija Begitu Dikeluarkan Tiga Hari Berikutnya Benar Dia Disalip Dihukum Salip Sama Raja Raya Fatana Hasat Itu Yur Min Razihi Diserang Oleh Burung Kepalanya Dipatogi Kama Akhbar Yusuf Seperti Yang Diceritakan Yusuf Di Dalam Penjalan Setelah Itu Raja Nyuruh Mengeluarkan Tukang Minum Malam Akhroja Kholah Ali Wa Adjahu Limakan Ali Begitu Tukang Minum Dikeluarkan Lalu Dikembalikan Lagi Menjadi Pelayan Raja Lagi Itu Kholal Lama Kholal Lahu Yusuf Al Karuni Indar Pudukurni Indar Rupi Terkala Tukang Minum Itu Dikeluarkan Dari Penjara Dia Bilang Kholal Lahu Yusuf Yusuf Di Dalam Penjara Bilang Bada Saya Tolong Ingatkan Kepada Raja Yang Pernah Memenjarakan Saya Jadi Rupanya Rajanya Lupa Yusuf Itu Di Penjara Harusnya Sekian Jadi Manjang Karena Rajanya Lupa Kapan Keluarnya Maka Yusuf Nitip Kepada Tukang Minumi Tuhan Keingetin Raja Dia Menjara Saya Tahunya Sampai Kelewat Dan Keluar Keluar Kasian Amat Jadi Panjang Harusnya Di penjara Gak lama Jadilah Karena Lupa Nyatanya Diingetin Ini Pembantu Yang Tadi Itu Ingatkan Kepada Tuhan Anda Wakul Lahu In Hvisi Jini Ulaman Makhlusan Ya Ingatkan Dengan Mengatakan Begini Kamu Bilang Kepada Raja Bahwa Di penjara Ada Anak Yang Di penjara Orang Yang Masih Muda Di penjara Zulman Secara Zolim Men Godi Zambing Tanpa Punya Salah Jadi Suruh Ngingetin Gak disebut Namanya Kan Bilangin Di penjara Ada Anak Muda Di penjara Secara Zolim Tanpa Salah Kasih Tahu Sang Raja Gitu Karena Dia Masuk Penjara Dulu Bukan Karena Raja Royan Yang Memenjarakan Perdara Menterinya Namanya Kitfir Itu Jadi Sebenarnya Mungkin Rajanya Juga Tidak Tahu Apa Ada Ada Lebih Lebih Awal Yang Ada Lebih Awal Dapat Gerasi Dapat Abulisi Gitu Kan Dapat Amunisi Gitu Bagi Yalah Keluarin Saya Ini Satu M Ini Dua M Kalau Sekarang Begitu Sampai Ada Istilah Apa Di Kolom Kolom Pojok Dulu Koran Apa Koran Poskota Kalau Kalau Apa Kalau Yang Salah Orang Kecil Pasal Berapa Kalau Salah Orang Besar Satu Pasal Harganya Berapa Anedoknya Begitu Kan Kalau Yang Salah Orang Besar Kan Dihitung Pasalnya Harganya Berapa Karena Uangnya Ada Itu Bahasa Anekdot Bener Apa Enggak Anekdot Di Koran Pojok Dulu Kan Suka Ada Anekdot Sekarang Korannya Tidak Laku Adanya Di HP Semua Kalau Wahab Ibn Munabih Inna Yusuf Labi Tafi Sizini Sita Sinin Bi Ada Di Hurufin Jadi Wahab Munabih Secara Yang lain Mengatakan Sebenarnya Yusuf Itu Di penjara Berapa Tahun Yusuf Di penjara Di Sini Enam Tahun Enam Tahun Waktu Itu Kan Umur Berapa 16 Waktu Di penjara Umur Berapa 16 Tahun 16 Tahun Tambah 6 22 Tahun Iya 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 Umur 16 Di penjara Keluar Umur 22 2 Nah Ini Ide Ini Mencontohkan Bahwa Ada Orang Masuk Penjara Masih Muda Tanpa Salah Kayak Yusuf Begitu Mungkin Dari zaman Ke zaman Juga Akan Berulang Kayak Begitu Ini Terjadi Terjadi Seperti Itu Kemudian Uth Kurni Kala Rasulullah Sallallahu Alhi Wasallam Rahimallahu Akhi Yusuf Laulal Kalimah Halati Kuala Malab Bita Fizmi Bita Sini Ini Hadis Nabi Ya Saya Teringat Kata Wahab Munabih Tentang Rasul Bersabda Begini Rahimallahu Akhi Yusuf Allah Merahmati Saudaraku Yusuf Laulal Kalimat Latikolaha Malab Bita Fiz Sini Bita Sini Seandainya Yusuf Gak Pernah Mengatakan Seperti Itu Ya Maka Yusuf Tidak Akan Tinggal Di Penjara Dalam Waktu Yang Lama Itu Hadis Nabi Maksudnya Gimana Yusuf Masuk Penjara Karena Pilihan Yusuf Pengen Masuk Penjara Sedangkan Ucapan Nabi Itu Pasti Mustajab Nabi Nyebutnya Gitu Makanya Orang Menjadi Nabi Itu Ucapannya Hati-hati Kalau Dia Milih Di Penjara Ya Allah Kabulkan Gitu Kalau Kita Kan Mudah-mudahan Dipenjara Kan Malah Enggak Kalau Yusuf Karena Nabi Ya Dikabulkan Ya Intinya Apa Orang Yang Baik Jangan Suka Berucap Yang Salah Kalau Kalau Ibu Salah Nanti Dikabulkan Repot Ya Kan Apa Namanya Itu Hati-hati Ucapan Karena Ucapannya Mustajab Takut Takut Ada Nabi Hidir Ada Wali Abdal Lewat Ya Sama Orang Tua Orang Tua Juga Sama Orang Yang Doanya Mustajab Hati-hati Ngucapin Kepada Anak Juga Sama Emang Dasar Anak Bandel Yang Bandel Beneran Orang Tua Yang Ngomong Yuluh Bandel Ya Karena Mustajab Itu Masalahnya Ya Kan Makanya Orang-orang Yang Ucapannya Mustajab Karena Soleh Hati-hati Awatir Salah Dikabulkan Sama Allah Itu Kan Malah Bahaya Ya Kalau Kalau Zaman Di Bandung Ada Apa Itu Pak Namanya Yang Sang Kuri Yang Bener Apa Kira-kira Cerita Sang Kuri Bener Enggak Ini Pak Gulu Mana Bagus Yang Tau Bener Orang Sana Gak Tau Orang Sana Ya Disumpahin Sama Ibunya Jadi Batu Ya Maling Kundang Ya Itu Contoh Misalnya Itu Benar Juga Zaman Dulu Udah Terjadi Kayak Begitu Ucapan Orang Yang Baik Hati-hati Orang Yang Yang Mustajab Doanya Juga Hati-hati Ya Makanya Ada Orang Ulama Besar Yang Ceritanya Anaknya Susah Diatur Ya Tapi Kediannya Gak pernah Ngomong Salah Anak Anak Kiai Besar Sekolahnya SD SMP SMP Surung Najinya Susah Ya Kata Kata Beliau Udah lah Ini Anak Pengennya Sekolahnya Di SD Masuk SMP 1 Masuk SMA 1 Gak Pernah Minta Ngaji Kemana Nyantren Kemana Udah lah Biarin aja Didoakan Terus Begitu Ya orang Ya perempuan Kalau laki-laki Mau aja Perempuan Ya Gak Kepengen Saudaranya Mau Nyantren Semua Dia Gak Pengen SMP SMP 1 SMA SMA 1 Memang Ranking 1 Terus Sekolahnya Gitu Cuman Kok gak Keingetan Ngaji Tapi Didoain Aja lah Katanya Ya Karena Di sekolahan Juga Udah Perempuan Sekolahnya Begitu Gayanya Gaya Tomboy Gaya Tomboy Tukang Berantem Karena Perempuannya Jagosilat Bapaknya Mau Kiai Perempuannya Jagosilat Teman-teman Jagosilat Kalah Semua Walaupun Laki-laki Begitu Lulus SMA Begitu Lulus Pasti Dia Pengen Masuk UI Kata Gaya Ya Karena Sekolahnya Umum Terus Ranking Satu Terus Lagian Pasti Kalau gak Ke Ugi Sambil Ketawahan Begitu Lulus Pengumuman Sampai Di rumah Ngomong 180 Derajat Saya Mau Hapal Quran Kaget Tadi Mau Suruh Nyantre Susah SMP SMA Eh Begitu Lulus Pulang Kok Jadi Berbalik 180 Derajat Pengen Apal Quran Nah Itu Begitu Sampai Rumah Gak Disuruh Makan Udah Naik Mobil Langsung Naik Mobil Di Angker Kudus Ke Pesantren Bi Arwani Yang Terkenal Tafid Ya Bener Gak Ditunda Lagi Ngomong Langsung Jalan Gak 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 Istirahat Habis Mengomong Dari SMA Itu Ngomong Mau Tafid Gak Ditunda Berangkat Makannya Sambil Jalan Sambil Lewat Bener Sampai Dikudus Gak Sampai Setahun Apal Quran Ya Bingung Tadi Gak Mau Mangantren Itu Lulus Sambil Mau Ngapal Setahun Apal Quran Ya Karena Dulu Bapaknya Ngapalin Quran Cuman Dua Bulan Bapaknya Itu Mau Masuk Al-Azhar Mesir Itu Ngapalin Quran Dua Bulan Ini Anaknya Setahun Agak Lambat Dikit Sebenarnya Ya Tapi Kan Jarang Apal Quran Dua Bulan Setahun Keatas Maya Itu Ada Jadi Orang Itu Karena Orang Tua Doanya Mustajab Walaupun Anak Bandel Tidak Boleh Berucap Yang Tidak Baik Didoakan Terus Ya Kalau Disini Usad Safik Kalau Di Banten Usad Safik Dari Ci Beber Anaknya Kiai Ci Beber Ya Kiai Safik Namanya Ya Kata Orang Serang Dulu Juga Tidak Mau Ngaji Usad Usad Safik Ci Beber Itu Susah Ngajinya Tukang Gulet Usad Safik Itu Pernah Naboki Anaknya Kiai Pelangunan Tukang Gulet Itu Tidak Tidak Karena Kiai Bapaknya Doanya Baik Baik Aja Gedenya Jadi Kiai Padahal Tidak Mau Maji Itulah Intinya Orang Tua Yang Baik Jangan Sekali Kali Berucap Salah Kepada Anak Anak Doakan Yang Baik Baik Aja Pasti Dikabulkan Oleh Allah Azza Wajallahu Makanya Nabi Yusuf Sebenarnya Di penjara Sampai lama Tadi Salahnya Sendiri Doanya Begitu Milih Masuk penjara Daripada Di fitnah Akhirnya Jadi panjang Di penjaranya Itu Sampai Enam Tahun Disini Sampai Nabi bilang Allah Mengasrahim Allah Aziz Yusuf Laulal Kalimah Kola Jadi Seandainya Yusuf Tidak Begitu Tidak Allah Kabulkan Yusuf Milihnya Begitu Yaudah Akhirnya Di penjara Lama Ya Karena Udah Tadi Lambat Kemudian Datanglah Yusuf Ke penjara Yusuf Kata Yusuf Sebentar lagi Kamu Akan Bebas Dapat Rahmat Dari Allah Bebas Dari Penjara Jadi Yang Nasi Tahu Yusuf Jibril Yusuf Dan itu Terjadi Ketika Raja Royan Mesir Mimpi Dia undang Tukang takdur Mimpi Semesir Pakar-pakar Ahli Mimpi Diundang Semua Tidak ada Yang bisa Menjawab Penafsiran Impian Sang Raja Itu Wayaku Rezalika Sababan Dikurujika Minasijini Kata Jibril Dan itu Akan menjadi Sebab Kamu keluar Dari Penjara Jadi Gara-gara Raja Mimpi Mengundang Tukang takbir Mimpi Tidak ada Yang bisa Jawab Maka Mau Tidak Mau Yusuf Satu-satunya Yang bisa Jawab Padahal Yusuf Masih Di Benjara Jadi Intinya Yusuf Itu Dikasih Bisa Nakbir Mimpi Karena Memang Dapat Dari Malaikat Jibril Yang kemarin Dikasih Mutiara Yakut Dari Surga Gitu Itu Jadi Jibril Datang Ngasih Mutiara Yusuf Ini Kamu Telen Ya Telen Nelen Mutiara Jadi Kalau Cerita Nabi Yusuf Nelen Mutiara Kemudian Bisa Nebak Mimpi Itu Artinya Ada Benda Luar Biasa Yang Bisa Membuat Sesuatu Jadi Berubah Gitu Tapi Kalau Para Pendekar Kan Punya Rahasia Kalau Orang Minum Air Emas Kebal Senapan Ada Orang Ya Orang Sekarang Ada Yang Punya Mutiara Begitu Kalau Pengen Tentara Kebal Timbak Kebal Bomb Disuruh Minum Air Emas Enggak Emasnya Dikerok Kayak Kayak Bubuk Masukkan Air Diminum Itu Katanya Jadi Kebal Senapan Tanpa Pakai Wiridan Apa Ya Itu Mau Dibaca Kata Orang Yang Adi Ilmu Kependekaran Ya Ngapain Nyeba Nyeba Ya Pendekaran Bantuan Rata 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 Begitu Bagi Pendekaran Bantuan Rata Rata Begitu Ya Kebetulan Bantuan Punya Cikotok Cikotok Mas Bukan Cikotok 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 Bukan Bantuan Itu Sama Juga Setelah Itu Ada Lagi Namanya Talus Biru Ada Lagi Pohon Kelor Kata Orang Ya Bagi Ada Lagi Bambu Kuning Ya Artinya Kalau Cerita Yusuf Punya Ketebakan Karena Minum Mutiara Yakut Punya Kelebihan Ada Benda Benda Mutiara Yang Bisa Menimbulkan Kelebihan Maksudnya Ya Dulu Kan Pernah Ada Cerita Ninja Tahun Berapa Itu Pajih Cerita Ninja Tahun 96 Eh 96 97 Sebelum Pak Arta Jatuh Yang Jelas 97 96 Ada Rame Isu Ninja Rame Isu Ninja Itu Kan Memang Rame Karena Persoalannya Waktu Itu Ninja Itu Diciptakan Oleh Politik Tertentu Orang Nusa Kambangan Ribuan Penjara Nusa Kambangan Dikeluarin Untuk Merubah Diri Jadi Ninja Itu Sebenarnya Untuk Menghabisi Menakut Nakuti Teror Kepada Para Kiai Di Indonesia Itu Sebenarnya Itu Faktor Politik Sebenarnya Pak Haji Ya Itu Didanai Orang Tertentu Untuk Menghabisi Para Kiai Imam Musallah Imam Madri Salim Waktu Itu Ya Nyatanya Kayak Tadi Ketemu Yang Namanya Ilmu Yang Nggak Usah Pakai Liri Dan Jadi Waktu Itu Memang Rame Sekali Di Pasar Pasar Itu Para Kiai Nggak Berani Pakai Peci Takut Ditandai Ninja Sampai Ada Kiai Kampung Ketakutan Ketemu Saya Pak Kenapa Kiai Kenapa Pak Pakai Pakai Takut Dibilang Ninja Udah Pakai Aja Pak Kiai Tidak Takut Ninja Dibilang Nama Saya Kalau Pak Kiai Khawatir Takut Ninja Dikasih Tahu Sama Saya Apa Pak Pak Kiai Punya Bambu Kuning Enggak Punya Udah Ambil Bambu Kuning Kepalanya Buang Jadi Bolong Kanan Kiri Kan Kalau Dibang Kepalanya Kan Bolong Kanan Kiri Ya Kemudian Pak Kiai Itu Dikasih Isi Apa Isian Garam Bambu Kuning Isi Garam Dalam Isi Garam Tutup Kanan Kiri Pakai Lilin Dikitu Nama Saya Bambu Kuning Isi Garam Tutup Lilin Kanan Kiri Kantongin Sama Bagian Kau Sama Panjang Panjang Segini Aja Kecil Kantongin Sama Pagi Air Nanti Ninja Nggak Bisa Ngilang Dikitu Nama Saya Kelihatan Terus Sama Pagi Air Dari Situ Dia Sama Saya Akrab Iya Ada Orang Mau Bilang Ninja Nggak Bisa Ketahuan Terus Mau lari Kemana Ketahuan Terus Itu Namanya Ada Makhluk Allah Yang Bisa Begitu Itu Nggak Pakai Doa Memang Aslinya Begitu Bambu 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 Buning Campur Garam Campur Lilin Ternyata Bisa Melihat Orang Yang Tadi Katanya Bisa Ngilang Ninja Jadi Nggak Bisa Dia Mau Ngilang Kemana Kelihatan Terus Kalau Kelihatan Terus Kan Bukan Nilang Namanya Itu 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 Zaman Itu Sehingga Di Malang Waktu Itu Ada Ninja Ditangkep Ceritanya Langsung Digorok Lehernya Begitu Digorok Kepalanya Ditusuk Diarap Keliling Halun Halun Malang Begitu Diselidiki Ternyata Kepala Kopasis Anggota Kopasis Gitu Gitu Jadi Orang Bayaran Zaman Pak Harto Gitu Sebenarnya Ini Ninja Itu Muncul Ketika Pak Harto Gak Ada Yang Dukung Di Akhir Jabatan Gitu Kan Di Akhir Jabatan Pak Harto Itu Kan Gak Ada Yang Dukung NU Narik Diri Muhammadiyah Narik Diri Persis Narik Diri Akhirnya Ditinggalin Islam Gak 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 Kekuatan Goya Mat Anbar Narik Diri Gak Gak Dukungan Lemah Kan Akhirnya Tadi Orang Nusa Kambangan Keluarin Serum Bunuhin Gitu Itu Itu Sejarah Kelam Masa Lalu Gitu Itu kan Itu Sejarah Kelam Makanya Pak Asim Uzadi Waktu itu Ketua PWN Jawa Timur Setelah Ketahuan Di malam Itu kan Ngomong Begini Kalau Ninja Gak Diatasi Sama Aparat Berarti Ninjanya Adalah Aparat Kata Pak Asim Uzadi Gitu Kan Tapi Gak Nyebutin Instasi Gak Gitu Kata Kaya Ambas Mertuanya Kemu Pasir Kaya Ambas Sirebon Udahlah Saya Akan Kirim Ninja Untuk Melawan Ninja Itu Gitu Kan Tandingan Akhirnya Jawa Barat Berhenti Jawa Tengah Berhenti Jawa Timur Berhenti Termasuk Di Banten Berhenti Gitu Gitu Itulah Faktor Politik Ya Pagi Dari Zaman Ke Zaman Ada Itu Namanya Politik PKI Zaman Dulu Dipakai Lagi Ya Mudah Mudahan Kedepan Gak Ada Lagi Pagi Yang Gitu Gitu Hanna Ya Mudah Mudah Kita Punya Presiden Yang Terbaik Menurut Menurut Is Is Islam Kok Dijawab Amin Yang Amin Oh Yang Disana Berarti Orang Amin Oh Tidak Diaminin Aja Itu Terserah Pilihan Kita Berdoa Mudah-mudahan Dikasih Pemben Yang Terbaik Yang Tidak Bikin Isu Yang Gangga Tadi Ini Yang Dapat Dibacakan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Terima Kasih Dan Maaf Assalamualaikum Walaikumsalam Terima